hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya dengan saya di channel yang sama rida sang juara semoga teman-teman rekan-rekan bapak ibu dalam keadaan sehat masuk pada tutorial saya yang ke-22 ya saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara mengajukan hak kekayaan intelektual nah dalam hal ini adalah yang akan saya kupas adalah hak cipta ya mungkin bapak ibu juga pernah dengar ya satunya hak cipta ada yang namanya hak patent nah bedanya apa sih kalau hak cipta ya itu lebih kepada hak eklusif ya hak eklusif yang diberikan negara ya kepada pencipta ya berdasarkan prinsip deklaratif ya timbul pada saat ciptaannya terwujud nah itu namanya hak cipta nah ini diatu dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 nah kalau misalkan bapak ibu ingin lebih tahu detail tentang hak cipta bisa merujuk ke undang-undang tersebut nah kemudian bedanya apa sih sama yang namanya hak patent nah cluenya adalah kalau hak patent itu lebih kepada teknologi ya jadi hak eklusif yang diberikan negara kepada inventor ya atas invensi karyanya ya jadi yang berputar yang sehubungan dengan teknologi nah itu lebih kepada hak patent nah oke yang kita akan membahas adalah satu dulu ya kita akan membahas bagaimana cara mengajukan hak patent nah bentuknya macam-macam ya bapak ibu ya bentuknya itu bisa karya ilmiah, laporan penelitian mungkin bapak ibu yang menjadi dosen atau peneliti cocok banget ya atau mungkin karya-karya seni lainnya ya hak patent itu, sorry hak cipta itu jenisnya banyak nah oke langsung saja ya caranya mudah sekali tidak butuh waktu lama langsung saja pastikan bapak ibu harus mempersiapkan beberapa hal yang pertama adalah memiliki akun ya akun iha cipta ya nanti saya bukakan websitenya bapak ibu nanti login kemudian registrasi dulu disitu ya ngikutin apa saja yang harus diisi jika sudah kalau sudah memiliki akun dan berhasil nah langkah yang berikutnya adalah bapak ibu mendownload template-nya template untuk pengajuan HKI-nya atau hak intelektualnya ya dalam hal ini kan memang kita bahasnya adalah hak cipta ya kalau sudah download template-nya kita isi disitu ada surat pernyataan HKI-nya nah kita isi ya bapak ibu sesuaikan dengan judulnya mungkin alamat identitas kita kemudian siapkan meterai ya bapak ibu ya meterai 10 ribu yang sudah ditanda tangani kita tempelkan nanti di surat pernyataan hak ciptanya seperti apa nanti saya tampilkan punya saya ya nah kemudian bapak ibu harus menyiapkan yang namanya NPWP dan KTP ini bapak ibu ini harus ada ya baik langsung saja kita buka ya di websitenya nah pertama bapak ibu buka dulu mungkin bisa di google seperti ini ya bapak ibu klik yang namanya ini dia e-strip nah ini dia hcipta yah cipta.djip.go.id ya bapak ibu ya nah seperti ini website nya bapak ibu bisa di cek ya nah ini dia i hcipta.djip.go.id nah baik jika sudah kita enter ya bapak ibu nah seperti ini kita enter sambil menunggu ya nah jadi untuk i hcipta ini bapak ibu bisa macam-macam jenisnya ada bisa laporan penelitian bisa mungkin jurnal ya kemudian karya seni ya lagu dan seterusnya oke sambil jalan ini internanya nah kalau bapak ibu sudah memiliki akun ya bapak ibu tinggal masukkan login masukkan user id dan passwordnya kita ya nah oke ini saya coba masukkan sambil nah ya oke masukkan emailnya bapak ibu yang sudah didaftarkan pertama kali di website hcipta ini ya kemudian masukkan passwordnya seperti ini kalau sudah bapak ibu tinggal login kita tunggu nah oke nah tampilan utamanya seperti ini nih bapak ibu eh hcipta kekayaan intelektual direktera jendera kekayaan intelektual jadi ini ya hki ya oke tampilannya seperti ini nah bapak ibu tinggal memilih yang ada di kanan ya kanan atas ini ada akun kita ini akun saya ya jadi saya memberikan simulasi contoh menggunakan akun saya ya oke ada dua pilihan bapak ibu pilih disini hcipta nah ada dua option ya permohonan baru sama daftar ciptaan nah bapak ibu kalau membuat baru ya berarti harus klik yang permohonan baru daftar ciptaan ini dipakai apabila bapak ibu sudah pernah mengajukan kemudian mau melihat atau mungkin mau merevisi ya itu bisa nah karena kita mau membuat baru nah kita klik yang ini ya bapak ibu ya permohonan baru kita klik nah pada saat kita sudah klik permohonan barunya nah kita harus mempersiapkan tadi yang sudah saya sampaikan di depan ya kalau muncul notif seperti ini nih bapak ibu ini silahkan unduh template terbaru surat pernyataan disini tinggal di klik saja ya kalau misalkan bapak ibu belum mengklik belum punya templatenya dan ada surat pengalihan hak juga disini ada dua jadi sesuaikan saja kalau misalkan dua-duanya bapak ibu butuh ya dan bapak ibu ada gitu ya ketersediaannya ada datanya dua-duanya diisi ya tapi kalau misalnya sekiranya kayak saya saya mau melaporkan contohnya misalkan laporan penelitian saya nih ya penelitian yang tahun sebelumnya gitu ya kemudian saya mau memasukkan karena sifatnya mandiri saya download yang ini nih bapak ibu nih surat pernyataan karena untuk surat pengalihan ini tidak akan saya kuasakan atau tidak akan saya alihkan makanya saya cukup memilih yang nomor satu saja surat pernyataan nah bapak ibu bisa klik disini nih misalkan mau di klik nanti akan diarahkan templatenya dan dia akan masuk langsung di file downloadnya bapak ibu tapi misalkan sudah memiliki templatenya bapak ibu tinggal disilang saja ya nah oke yang perlu dipersiapkan yang tadi ya bapak ibu jadi untuk mengisi ini semua ya ini kan macam-macam nih jenisnya nih oke permohonan pencatatan ciptaan secara elektronik nah bapak ibu harus isi disini ada jenis permohonan ya silahkan di klik ini di bagian kanan nah pilih yang UMK lembaga pendidikan lembaga lidbang pemerintah atau yang umum karena ini sifatnya saya mandiri ya maksudnya individual universal sorry individual maksud saya jadi pakai yang umum ya kita klik yang umum nah kemudian jenis ciptaannya kita pilih nih bapak ibu jadi hak cipta ini macam-macam ya jenisnya yang bisa diajukan ada karya tulis karya seni komposisi musik ada karya audio visual fotografi karya drama koreografi rekaman dan lainnya nah oke karena saya mau mengajukan yang laporan hasil riset ya bentuknya laporan nih bapak ibu ya bukan artikel ya karena posisinya ini bukan yang artikelnya gitu ya tapi ini yang laporan penelitiannya ya oke saya klik disini karya tulis ya karena jenis karya tulis memang nah disini muncul nih bapak ibu tiba-tiba muncul notif angka gitu ya 400 ribu nah ini adalah biaya hki nya ini bapak ibu nanti kita akan bayar ya oke jika sudah kita masuk ke berikutnya nah tadi kita sudah isi jenis permohonan kemudian kita isi jenis ciptaannya ya kemudian nih subjenis ciptaan sambungan kita klik disini nah kita pilih nih bapak ibu bentuknya apa subjenis ciptaannya ini ada atlas biografi ada buklet buku buku mewarnai buku panduan buku sakuk bunga rampe diktat dongeng ebook dan seterusnya jurnal nah ini bukan yang jurnal tapi saya lebih kepada laporan penelitian kita cari nih bapak ibu ya ini macam-macam jenisnya ya nah ini dia kita klik nah oke jika sudah ya jika sudah kemudian bapak ibu pilih ini dia judulnya nah sorry kalau untuk judul ini kita klik manual ya nah kita siapkan dulu laporannya ya saya akan buka dulu untuk laporannya di file saya ya tadi saya belum buka jadi saya buka dulu oke jadi bapak ibu juga jangan lupa menaruh file-nya ya oke nah ini dia kita buka dulu ya bapak ibu ya ini adalah judul laporan penelitian saya yang akan saya mau ajukan untuk memperoleh nomor hki gitu ya oke sambil jalan saya juga akan membuka yang namanya file-file yang nanti kita akan upload ya bapak ibu jadi pastikan semua file dalam bentuk pdf ya bukan word jadi bapak ibu harus convert dulu gitu ya nah saya juga sekalian akan membuka yang bisa di copy ya ini dia surat pernyataan sekalian saya buka ya jadi ini ceritanya laporan saya dengan teman saya begitu ya bersama akademisi hasil dari riset kami ya yang alhamdulillah sudah didanai oleh LPPM di universitas kami begitu ya lumayan ya seenggaknya bisa buat ini ya tambah kemudian satu lagi ini saya buka dulu untuk surat pernyataannya jadi dua surat pernyataan ini saya buka kenapa ini tujuannya untuk tadi pada saat mengkopas ya memasukkan data ke akun yang tadi lebih gampang gitu loh bapak ibu ya oke kalau sudah semua oke ini sudah kebuka ya oke satu lagi yang belum ini punya siapa yang belum buka oh ini ya oke oh sudah buka semua ya oke baik bapak ibu nah untuk memasukkan judul ini bapak ibu ya bapak ibu lihat laporannya tadi ya contoh hasil ciptaannya nah ini adalah hasil ciptaannya bapak ibu waktu itu adalah pengajuan PDP ya ini tahunnya tahun 2020 tapi didanai ini anggaran 2019-2020 oke kita langsung saja ini bapak ibu ya nah caranya bapak ibu ini kopas ya ini dikopas nah karena ini ada sepasin nah bapak ibu pisahkan dulu salin dulu di word biar ternyata pada saat dipastekan tidak perantakan ya kita ambil word baru saja oke ini dia nah kita blank dokumen saja ya nah kita pastekan disini dulu judulnya nah karena ini kan tadi kita ambilnya dari laporan penelitian ya artinya ada spasi yang kita harus rubah nih bapak ibu ya oke ya seperti ini ya bapak ibu kita pindahkan ke satu jalur begitu ya nah ini biar gampang ini kita atur dulu kita benerin dulu ya nah karena apa ini juga mempengaruhi nanti hasil penulisan pada saat HKI nya jadi nih bapak ibu jadi kita rubah dulu jangan semuanya huruf kapital kita klik yang ini nih bapak ibu biar gampang capitalize each word ya kita rubah lagi kita klik lagi kalau dia belum berubah nah faktor-faktor jadi berubah ya bapak ibu jadi depannya yang kapital selanjutnya adalah huruf kecil kita cek dulu nah ini kita benerin dulu jadi ceritanya ini adalah judul yang akan saya ajukan nah oke kalau sudah seperti ini nih bapak ibu pastikan jangan sampai ada yang tipu salah tulis ya oke faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dengan profitabilitas sebagai variable intervening judi pada indeks LQ45 yang terdaftar di BI periode 2015-2018 oke kita copy ctrl-c nah kemudian kita pindahkan ke yang tadi di akun IH ciptanya kita pastikan nah jadikan dia rapih ya kemudian untuk urayan deskripsi urayan singkat ciptaan ini bapak ibu ambil di laporan yang tadi masih sama kita ambil di abstraknya oke abstrak yang diurisa saja bapak ibu ya oke nah ini dia nah kita copy ctrl-c kita copy kan lagi ke akunnya nah ini dia jangan ada spasi nah oke kemudian tahun ini selanjutnya ya tanggal pertama kali diumumkan adalah tanggal hari ini ya bapak ibu tidak perlu dirubah kemudian negara pertama kali diumumkan Indonesia kota pertama kali diumumkan ini adalah lokasi bapak ibu ya ini lokasi saya berarti karena di Tangerang kota Tangerang ya berarti kita isi Tangerang kota nah data kuasa melalui kuasa tidak ya karena saya tidak melalui kuasa tidak ada pengalihan dan seterusnya jadi kita no nah data pencipta karena ada dua orang ya bapak ibu kita klik disini ya di bagian kanan bagian kanan ada tulisan tambah kita klik sekali nah oke nah kita disuruh isi form nah seperti ini formnya oke ini belum kelihatan ya karena ini sepertinya oke coba saya close dulu ini sepertinya sinyalnya kita ulangi ya ini bapak ibu kita klik yang ini tadi data pencipta kita klik tambah nah ini baru muncul nah kita isikan namanya nih bapak ibu jadi bapak ibu tidak capek-capek ngetik gitu ya bapak ibu buka di surat penyataan hak ciptanya saja nah seperti ini jadi tinggal dikopaskan ya masukkan ke akun kemudian emailnya oke emailnya mungkin bisa diisi jangan sampai salah ya bapak ibu ya oke nomor teleponnya saya isi nah ini dia masukkan nomor jadi nama diisi email diisi nomor telepon keluarga negaranya jangan lupa bapak ibu nah alamat penciptanya nih ya jadi alamat saya ya pastikan dulu alamatnya sudah benar atau belum oke ini nah ini sepulang saya benerin dulu ya lalu lurahan larangan utara ini saya hapus biar enggak dobel kecamatan karangan jadi untuk alamat jadi untuk alamat bapak ibu tinggal masukkan saja nama jalannya mungkin nama jalannya apa nomornya RTRW kelurahannya dan kecamatannya saja ya kemudian ini juga ada kabupaten boleh ditambahkan nah untuk provinsinya masukkan saja langsung ini sudah diisi Banten kotanya Tangerang negara Indonesia kode postnya jangan lupa diisi ini bapak ibu saya masukkan ini bukan perusahaan ya jadi kita cek list yang ini saja oke di cek list data pencipta di atas juga merupakan data pemegang hak cipta oke kita langsung ketambah ya karena ada dua orang ya berarti dua orang kalau misalkan lebih dari tiga orang ya semuanya dimasukkan satu per satu ya bapak ibu ya oke nah kita masuk ke anggota yang berikutnya ya anggota berikutnya kita masukkan disini oke untuk nama yang kedua bapak ibu tinggal dibuka saja ya suat pernyataannya atas nama anggota kedua ini dia ini partner saya panjang ya gelarnya mantep lah kita cek apakah pas ya semoga sih pas ya oke nah emailnya saya coba lihat disini emailnya beliau apa ini dia saya ambil yang domain universitas saja kebetulan karena ini kampus saya adalah universitas islam sehyusuf ya unis ya kemudian nomor teleponnya saya cek dulu di hp karena saya juga enggak hafal oke ya kita masukkan nomornya 0811 0811 8661 816 ya 0811 8661 816 keluarga negaranya Indonesia nah alamatnya saya kopas saja langsung dari surat penyataannya ini dia nah langsung saya kopikan jangan ada spasi kosong ya bapak ibu ya oke nah kotak tanggarangnya kita hapus dulu ya sampai sini ya jangan ada spasi ya bapak ibu saya jangan ada spasi kosong gitu ya oke kalau sudah provinsinya masih banten kotanya tanggarang oke kode postnya tadi saya enggak apa saya lihat lagi 153 ya 153 24 153 24 oke untuk checklist perusahaannya jangan dimasukkan ya karena bukan perusahaan karena kita kan umum ya oke mulai di checklist ini bapak ibu jangan lupa data pencipta di atas juga merupakan data pencipta kita klik tambah nah ya sambil kita review bapak ibu apakah sudah betul ya kemudian satu lagi ya kalau sudah nih bapak ibu kita masuk ke data pemegang HCPT ini sudah otomatis ya karena tadi kita checklist ya kalau sudah kita masukkan ini ada lampiran kita harus lengkapi lampiran-lampiran ini nih bapak ibu ya saliran resmi akta pendirian badan hukum tidak usah karena kita bukan perusahaan bukan mau mendirikan perusahaan kita umum dan sifatnya adalah mandiri ya jadi kita kosongin yang ini nah skan NPWP karena dua orang nih bapak ibu jadi bapak ibu harus gabungkan semua anggota ya NPWP nya kita ambil kita select file ya nah akan diarahkan dimana tempat folder atau file nya berada nah saya buka dulu tempat file nya oke sebentar saya cari dulu nih file nya ya oke karena NPWP ya bapak ibu ya berarti diambil NPWP gabungan yang ini ya NPWP gabungan saya dan teman saya kita open kalau sudah nah akan seperti ini nah kemudian juga bapak ibu yang melihat berapa sih batas file nya gitu ya tinggal di klik sekali disini contoh saja seperti ini ya nah nanti kan kelihatan nih apa aja jenis hak ciptanya kemudian file nya bentuknya harus apa kapasitasnya harus berapa ini ada semua disini ya kalau bapak ibu ingin tahu nah kita langsung saja masuk ke contoh ciptaan ya select file nah berarti adalah file nya ya bapak ibu semuanya harus sudah berupa pdf ya ini sudah saya siapkan tinggal open oke coba kita nah ini dia jadi bapak ibu harus bersabar ya ya nah contoh ciptaan jika misalkan ada link url nya ya bapak ibu masukkan kalau tidak ada ya kosongin nah kemudian ktp ini ya ktp pemohon dan pencipta scan ktp kita klik saja nih bapak ibu ini bertanya kan pdf semua ya jadi file-file yang ada disini semuanya adalah pdf ya bapak ibu kita klik yang ktp nah ktp ini karena dua orang artinya ktp nya juga harus digabung ya bapak ibu ini dia ktp gabungan klik kita open nah kemudian nah surat pernyataannya ini juga harus digabung bentuknya pdf ya bapak ibu oke nah surat pernyataan gabungan ini dia kita open oke bukti pengalihan haji kita tidak usah ya bapak ibu karena kita tidak tidak akan mengalihkan ke yang lain nah kalau sudah semua yakin seperti ini sebelum kita submit kita review dulu ya bapak ibu ya dari atas detailnya apakah sudah semua jangan sampai ada yang kelewat dan salah begitu ya oke ya jika sudah semua seperti ini nih bapak ibu dan sudah merasa yakin nah bapak ibu tinggal submit saja kita submit ya kita klik submit yang ada di pojok kiri bawah kita klik nah nanti akan ada gambaran seperti ini nih bapak ibu ya nah seperti ini nah apakah data di atas sudah sesuai kita jawab dengan yes ya oh ya ada warning seperti ini sarat dan ketentuan nih bapak ibu tinggal di checklist setuju ya klik setujunya jadi centang dulu ya kasih centang dulu di kotak putih tadi kemudian klik setuju kita tunggu ya hasilnya dari submitnya oke jadi sangat mudah sebenarnya ya bapak ibu ya cukup cuman berapa menit aja sih gak lama kok ya nah kalau sudah ada warning seperti ini pendaftaran berhasil silahkan lakukan pembayaran sebesar 400 ribu nah nanti akan disampaikan nomor rekeningnya nih bapak ibu nah ini dia ini ada lingkasan nih nomor aplikasinya sudah muncul ya nomor aplikasinya judul ciptaannya apa deskripsinya apa pengguna karena ini penggunaan nama akun saya ya karena saya yang mendaftarkan jenis permohonan yang umum tanggal diumumkan kota dan seterusnya nih statusnya masih belum dibayar nih bapak ibu artinya bapak ibu harus membayar dulu ya sesuai dengan bill codingnya ya atau billing code nya ini dia nah ini bapak ibu copy saja nanti ya di word atau di headphone atau dimana nah tanggal pengajuan nya ini sudah betul jenis ciptaannya laporan penelitian negara Indonesia biayaan 400 ribu nah statusnya ini menunggu purple nih bapak ibu ini kondisi pada saat bapak ibu sudah mensubmit seperti ini nah diminta untuk membayar sebesar 400 ribu untuk hak ciptanya nah bapak ibu silahkan bayar caranya bagiannya gimana bapak ibu bisa mungkin yang sudah memiliki rekening yang join dengan penerimaan negara bisa pajak dan jenis-jenis penerimaan negara lainnya nah bapak ibu bisa nih contoh seperti saya saya menggunakan BNI ya saya ada BSI ada BNI konvent nah dua-duanya bisa bapak ibu tinggal pilih saja ya menu nya ya menu nya ada disitu fiturnya dibuka kemudian pilih yang penerimaan negara penerimaan negara nanti di klik dimasukkan kodenya ya biling kodenya ini kemudian tinggal dimasukkan PIN atau kata sandinya langsung bayar deh ya oke kita bayar dulu ya untuk pembayaran ini ya nah oke kita bayar dulu ya pakai saya membayar pakai handphone pakai Mbanking ya ini Bank BSI ya saya menggunakan Bank Sariah Indonesia nah bapak ibu bisa lihat fitur-fiturnya yang ada disini ya ada fitur-fiturnya kemudian kita pilih yang namanya menu ya disini ada yang menu kita pilih yang namanya menu bayar ya atau pembayaran ya nah kemudian ada fiturnya lagi nih bapak ibu ada macam-macam ya pembayaran kita pilih yang ada tulisannya penerimaan negara MPN MPN ya bapak ibu ya oke saya klik dulu nah disitu ada pilihannya lagi nih dua option pilihan pajak garing cukai garing SBN garing paspor atau yang requin inquiry MPN nah kita pilih yang ini nih bapak ibu pilih yang option kedua kita masukkan dulu ini minta kode sandinya oke nah kemudian kalau kita sudah masukkan kode sandinya dia akan meminta yang namanya nomor tagihannya ya billing code nya nah bapak ibu masukkan yang ini ya ini dia saya ketik dulu 820 220 40 19 47 47076 oke kemudian kita lakukan masukkan pin next ya oke kita coba dulu ya bapak ibu oke oh iya ini tadi pilihannya bukan yang requin query ya tapi yang pajak tadi saya keklik oke 8 8 820 220 40 19 47 oke kita coba ya nah disini ada warningnya kita sudah masuk ke penerimaan negaranya ya disini ada nomor standnya 65000 066 kode billingnya sama seperti yang disitu ya bapak ibu disini sudah ada nama kita nama saya ya ini kementerian lembaganya adalah kodenya 013 ya kawatannya nanti bapak ibu salah ya jadi ada hati ya excellentnya adalah 07 satuan kerjanya 097 102 dan jumlah setelahnya adalah 400 ribu ini tinggal saya pilih selanjutnya ya saya klik nah oke ini sudah berhasil nih bapak ibu ya ini sudah berhasil sudah ada angka 400 ribu ya sudah berhasil ini saya simpan dulu ini saya oke nah artinya sudah masuk ya bapak ibu saya sudah melakukan pembayaran nah nanti tinggal bagaimana nih disini nah karena ini statusnya mesti menunggu purple nah bapak ibu tinggal sebenarnya di repress saja ya di repress atau mungkin bapak ibu boleh melakukan sign out dulu terlebih dahulu ya sign out terlebih dahulu nanti selang berapa menit lah bapak ibu tunggu ya sekitar 15 menitan lah ya nanti akan berubah statusnya yang tadi belum bayar menjadi sudah membayar nah ini saya repress belum karena barusan saya transaksinya ya jadi kita harus menunggu seenggaknya 10 sampai 15 menit lah kalau misalkan belum ada juga ya kita tunggu saja sampai notifnya masuk ya jadi berubah statusnya ini ya karena kan dia pasti di sistemnya juga melakukan pengecekan transaksi yang tadi saya lakukan begitu ya jadi ditunggu saja seperti ini ya kita sambil menunggu nah bapak ibu tampilannya akan seperti ini ya bapak ibu tadi masuk lagi login kemudian di klik daftar ciptaan ya muncul ini ya ini kelihatan ini yang sudah ada simbol atau huruf eceknya yang tadi itu adalah daftar ciptaan punya saya yang sebelum-sebelumnya ya yang sudah di approve ya yang ada depan eceknya seperti ini ya nah yang atas ini yang barusan nih bapak ibu yang saya masukkan barusan ini dia tanggalnya nah ini statusnya statusnya belum dibayar ya dan menunggu approval ya bapak ibu ya jadi sabar saja ini ini bisa bapak ibu klik ya untuk melihat rinciannya misal ya jadi ini statusnya masih begini nih bapak ibu jadi bapak ibu harus bersabar tapi sih HKI itu pengajuannya gak lama karena sehari jadi begitu ya jadi setengah hari jadi yang penting sabar aja ditunggu aja ditutup lagi boleh ya nanti disang out dulu kemudian nanti bisa login kembali ditunggu beberapa menit gitu ya oke nanti kalau sudah masuk nanti statusnya akan berubah ya bapak ibu ini menjadi ecek ya di nomor permohonannya jadi ecek kemudian status yang tadi belum dibayar itu akan berubah menjadi lunas ya seperti yang tampilan-tampilan di cipta saya sebelumnya gitu oke kita tunggu saja ya bapak ibu ya karena masih statusnya masih proses ya nah oke sekarang kita cek ya oke bapak ibu kita buka ya untuk hasil ya apakah sudah statusnya sudah berubah jadi bapak ibu harus pantau terus ya sampai dia berubah ada tambahan nomor permohonan ada e dan c di depannya ya elektronik gitu ya maksudnya oke kita coba lagi buka ya bapak ibu seperti tadi ya alamatnya eh ya ini dia kita klik enter nah kita tunggu nah kalau misalkan nanti sudah berubah artinya bapak ibu sudah bisa mengambil sertifikat HKI nya ya di dalamnya sudah termasuk nomor permohonan nomor pencatatan ya dan itu sudah bisa bapak ibu pergunakan mungkin untuk penambahan kum ya atau mungkin yang lainnya ya nah ini kita login dulu kita klik login ya ini masih muter-muter nih bapak ibu memang sinyal ya oke kita tunggu kita tunggu nah kalau muncul tampilan seperti ini bapak ibu kita sudah ada emailnya dan passwordnya kita login ya oke nah sudah tampilannya seperti tadi ya tampilan utamanya nah bapak ibu pilih disini yang tadi jangan lagi klik yang permohonan baru jangan ya ini untuk membuat baru nah kalau kita sudah membuat mengajukan sudah submit gitu ya sudah suruh bayar berarti kita buka yang ini nih bapak ibu daftar ciptaan ya kita klik yang nomor 2 nah nah ini dia nih bapak ibu sudah berubah ya sudah ada disini ya ada penambahan EC nya ini artinya sudah di approve nih bapak ibu sama sistem direktorat jenderal kekayaan intelektual nah ini dia sudah ada nomor permohonannya nah bapak ibu bisa digeser ya detailnya nah ini dia nah sudah berubah nih bapak ibu status pembaranya yang tadi belum dibayar nah ini sudah berubah menjadi lunas pengajuan pencatatan ciptaan dan statusnya juga sudah diterima ya kan bapak ibu nah ini enak sekali artinya ini sudah diakui dan sudah bisa dipergunakan bapak ibu tinggal di klik saja disini ya untuk mengetahui sertifikatnya bentuknya seperti apa kita klik disini sekali klik nah dia akan berubah tampilannya nah seperti ini tadi bapak ibu ini urayannya nah status penerimanya sudah berubah menjadi diterima ya status pembayarannya pembayarannya juga sudah berubah menjadi lunas dan persetujuannya sudah di approve auto sistem dan waktu perlindungannya ini berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya nah ini dia bapak ibu sertifikatnya kita bisa klik disini ini bapak ibu kita klik ya nah oke kita unduh ya bapak ibu atau download ya oke ini artinya sudah selesai ini bapak ibu kalau sudah muncul sertifikat nah ini dia ini saya akan buka ya sertifikatnya di file download yang tadi setelah tadi sertifikat di klik kemudian dia akan ada file itu bapak ibu download ya nah kalau sudah seperti ini tampilannya nih bapak ibu nah ini dia surat pencatatan ciptaan ini adalah nomor dan tangga permohonannya ya kemudian nama penciptanya karena hanya ada 2 artinya ini berarti ada kata dan tapi kalau misalkan nanti lebih dari 3 bapak ibu nanti ada lampirannya di bawahnya begitu ya alamat yang dipakai adalah alamat penulis pertama ya memegang pencipta pertama maksud saya ya oke ini tadi sudah ada jadi ciptaannya laporan penelitian ya dan ini judulnya juga sudah sesuai diumumkannya disini ya bapak ibu dan ini dia sudah ada tanda tangannya juga disini nah ini nomor pencatatannya disini bapak ibu yang penting ini ya bapak ibu ini dia nomor pencatatannya oke ini dia ya kan oke deh sampai sini bapak ibu artinya sudah selesai mudah sekali kan untuk mengajukan surat pencatatan ciptaan ke Republik Indonesia Kementerian Hukum dan HAC Manusia sampai sini selesai mudah ya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe jangan lupa juga share ke teman-teman bapak ibu yang semoga bisa bermanfaat begitu maksud saya oke itu saja untuk tutorial saya kali ini semoga bermanfaat jaga kesehatan ya bapak ibu karena kita masih pandemi wabil tapik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati